Berhasil, itu akan keringgaran. Yang tidak terlalu berhasil, itu akan memintirkan diri sambil menyebabkan. Padahal, sebenarnya kalau saya lihat daripada orang-orang Indonesia yang ada di sini, itu cukup banyak. Jadi, kalau kita banyak seperti ini, sebenarnya untuk bisa membuat sesuatu, saya kepinginnya mudah-mudahan nanti pada saat kita sudah selesai di sini, kita bisa memberikan sumbangsi, tidak satu orang langsung besar. Tapi, dengan banyaknya kita, walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi bisa ada supportnya kita terhadap CWSU dan terhadap anak-anak Indonesia yang mau datang ke sekolah ke sini. Karena kalau membutuhkan satu orang berhasil besar, terus bisa dimulang besar, pada itu mungkin itu waktu yang lama. Tetapi, yang kecil-kecil kalau juga kumpulin-kumpulin, semangatnya juga dikumpulin-kumpulin, pasti bisa lebih besar rasanya. Kemudian, yang ketiga, untuk persyaratan-persyaratan itu tidak sedikit, Pak. Saya kira kalau ini sudah bisa selesai, dan teman-teman juga pada saat sudah selesai, bisa gabung dan bisa diaktifkan. Saya sempat cerita-cerita sama Pak Riki, kalau selesai hari, selesai hari, siapa yang lanjutkan tugas-tugasnya di sini. Itulah, tentunya mungkin kita ketemu di sini bukan ada komersis, ada internasional, tapi satu nama, yaitu kita ini anak-anak Indonesia yang beliau di sini. Dan harapan kita, setelah pulang, alumni itu fungsinya apa? Alumni itu fungsinya setelah pulang untuk berbagi informasi. Misalnya, teman-teman balik, atau ada-ada di sini balik, butuh informasi tentang pekerjaan, dekat harun, tentang bisnis. Di situ, kita bisa sama-sama sharing. Sama-sama sharing, dan kalau lebih bagusnya lagi, kalau misalnya beberapa dari kita-kita ini pulang, kemudian menempati posisi-posisi yang cukup bagus di negara kita, itu akan menjadikan bahwa si WSU itu dari mana sih asalnya itu? Dari si WSU di mana itu? Di Taiwan. Kemudian orang-orang akan dengar, kita juga akan dengar kepada orang-orang yang kita tahu baru mengqualifikan untuk kita referensikan datang ke sini. Jadi, seperti itu. Jadi, this is a very good move, sangat bagus sekali, dan ini buat kita lanjutkan. Buat kita lanjutkan, kita betul-betul jalankan, dan kita semuanya, harapan kita, benar-benar semuanya aktif. Kalau saya sendiri, kalau pulang mungkin kegiatannya terbagi-bagi, kita bisa usahakan, bisa paling tidak membantu. Dan ini saya minta nanti, minta sepakat nanti pada saat pulang, kita balik ke Indonesia, mengapri untuk Indonesia. Karena Pak Harim selalu bilang, mengapri lah untuk Indonesia. Mulai mengapri untuk Indonesia, kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau karun yang bagus, atau bisnis yang bagus itu bisa di-sharing. Jadi, ada wadahnya. Bisa di-sharing, kemudian pada saat kita bisa sharing itu, tentu orang-orang di Indonesia juga akan melihat. Jadi, gaunnya bukan hanya di SIOISU. Gaunnya adalah secara internasional di Indonesia-nya sendiri. Kalau kita, kampus kita itu adalah kampus yang terbaik, yang kita datangin di sini adalah kampus terbaik, dan orang-orang tahu. Saya kemarin waktu cerita-cerita Pak Buka bukain sama teman-teman UI, dan dari itu mereka tahu, SIOISU itu salah satu DDS. Sebenarnya saya bilang, saya sendiri bangga. SIOISU itu one of the best universe kita, teman-teman di Indonesia sangat terkenal. Kemudian, saya juga bangga kemarin SIOISU saya di AEM, AEM, ASEP Presidional Organization juga salah satu sekolah bisnis yang terkenal juga. Jadi, inilah fungsinya bahwa kita sharing. Sebagai informasi, tambahan, mungkin sebagai pendampingan, kami dari alumni ADD Association di AEM itu juga mempunyai kegiatan yang sama. Satu kali dalam tiga tahun, pasti kami kumpul. Apakah itu di Malaysia, di Singapura, bahkan ada teman-teman kami yang sudah menjadi SIOISU, itu kita akan kumpul. Kita akan kumpul sama-sama. Itu satu kali dalam tiga tahun, ada pertemuan besar. Sekali dalam satu tahun, itu ada pertemuan ketahuan. Dan mungkin ini dalam satu organisasi, saran saya, tidak boleh satu orang yang sebagai D-Hiro. Semuanya ada yang D-Hiro. Jadi, nanti dibuat sedek-deknya susunan organisasi itu, mulai daripada Dewan Penasehat, kemudian Penanggung Jawa, Dewan Halian, kemudian pengurus itu dibuat dan itu dilakukan secara sukarela. Jadi, kalau ada yang merasa bahwa saya mampu membuat ini, tidak usah lagi ditunjuk. Jadi, kalau misalnya bagian IT-nya, saya bisa langsung angkat tangan, ambilin to help, langsung dibantu. Supaya semuanya aktif. Jadi, yang paling penting adalah semuanya all the hero. Jadi, kalau kita semua yakin bahwa semua masyarakat selesai itu, pada saat disini dan pada saat kita selesai, balik ke Indonesia, all the hero for the association, itu asosiasinya bisa sangat besar. Keuntungannya apa? Kita akan dipertimbangkan dan kita akan menjadi pertimbangan yang besar buat semua orang. Dan tentunya, memberikan sumberan semuanya. Contoh, alumni dari Universitas Indonesia. Kalau Anda tahu, yang jadi menteri, yang jadi menteri kalau bukan dari UB, susah. Ya, itu salah satu contohnya. Karena alumni UB-nya, alumni asosiasinya itu sangat berfungsi sekali. Jadi, kalau mau jadi menteri, contohnya ini ya. Mungkin menteri bukan dari UB. Coba lihat. Kalau dari UB, karena asosiasinya berfungsi, Terus, sebagai contohnya, itu akan sangat mudah sekali. Makanya kenapa? Kalau sekarang, orang-orang yang mau ambil S2 atau S3, kemudian membuatkan penuh, itu kalau di Indonesia, mereka berhubung. Padahal di Indonesia kan, kalau UB-nya lebih berhubung, kemudian pagi jarang juga berhubung. Tapi orang-orang, pasti ambilnya berhubung. Karena trennya sepertinya. Saya tidak mengatakan buat resolution tren seperti itu, tetapi, langkah-langkah kita pernah berhubung di sini, kemudian nanti aminannya itu pada saat adik-adik ini pulang, punya karun yang bagus, itu harus di-sharing kepada yang lain-lain itu. Yang saya maksud all the hero adalah willingness memberikan. Jadi, bukan hanya nanti Pak Ali, bukan hanya Pak Ali, bukan hanya siapa yang misalnya berhasil, tapi semuanya bisa memberikan suaranya sebesar apapun juga, baik itu semangatnya, idenya, maupun dalam segi sumbang sini, untuk insya Allah nantinya, anak Indonesia itu punya, ada-ada, ada, disini-sini ada, oh itu anak Indonesia yang punya. Anak Indonesia yang memberikan, apakah itu, walaupun anak kecil, tetapi jangan dilihat dari anak kecilnya, tetapi manfaatnya adalah semangat. Saya kira-kira dari saya. Terima kasih.